Pemirsa, lahan abrasi di wilayah pesisir Kabupaten Tanjaptim menjadi hal yang sangat serius untuk ditanggapi sejak kurun waktu hingga 20 tahun terakhir. Abrasi ini telah memakan jarak hingga 1 km. Abrasi hingga kini masih mengancam sejumlah pantai di Kabupaten Tanjung Jabung Timur seperti yang terjadi di lokasi Ritual Mandi Safar di Pantai Babu Salam, Kecamatan Sadu. Abrasi pantai setiap tahun menggerus daratan di pantai tersebut. Tidak hanya itu, abrasi pantai juga banyak terjadi di daerah lain seperti di lokasi kecamatan lainnya yang berada di wilayah pesisir Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Mulai dari Muara Sambat Timur, Mendahara, Nipah Panjang, Kuala Jembi hingga Berbah. Tokoh masyarakat Sadu Arsyad mengatakan, setiap tahun khususnya mendekati akhir tahun dan tahun baru. Memang sering terjadi abrasi pantai dikarenakan cuaca tidak menentu dan ombak pasang. Abrasi pantai yang terjadi di pantai-pantai Kecamatan Sadu tersebut terjadi hampir setiap akhir tahun. Terutama saat musim ombak besar. Karena tidak ada penghalang sehingga daratan mudah tergerus ombak. Untuk menjaga abrasi pantai semakin parah, perlu ada penanganan khusus dari pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan pemerintah Provinsi Jembi. Salah satunya dengan melakukan pemasangan talut atau bronjong di sepanjang pantai yang mengalami abrasi. Menjaga manggur yang ada, semua pepohonan ada di pinggir pantai. Karena ini kalau tidak nanti yang terancam kami. Ini tinggal sedikit sekali. Dulu jauh, kelompak dulu kami jauh. Nah sekarang sudah habis. Sudah Cemara itu lebih sekilo. Kami sudah Tanjung itu lebih sekilo. Pantai terbaik dulu di sini. Karena begitu Tanjung itu hilang, habis. Pindah ke, itulah jadi pantai bagus sana. Dan kita di sini ada siklus lima tahun sekali. Air sangat besar dan ombak sangat besar. Pesisir ini akan habis. Kena simbur naik, lambung, mendahara, air ditambahnya habis. Dari Tanjung Jabung Timur, Erik Baik TV Jambi melaporkan.